Sementara itu pemirsa guda mendukung badan pelaksana otorita Danau Toba dalam memajukan destinasi wisata di Kabupaten Danau Toba, khususnya di Sibisa, Kecamatan Anjibata. Pengurus parsadaan Pemparan Raja Nairasaun PPRN yang baru dilantik untuk Kabupaten Toba akan membangun objek wisata budaya baru seluas 2 hektare. Pembangunan objek wisata baru ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pegurus PPRN Kabupaten Toba masa bakti 2023-2028 resmi dilantik secara adat dan tradisi Batak yang dilaksanakan di Aula Sapedia Bukit Gibeon Sibisa. Ketua Umum PPRN Kabupaten Toba Martin Sirait menyerahkan mandat kepegurusan kepada Ketua PPRN baru Audi Marpi Sitorus, Sekretaris Hisar Butar-Butar dan Bedahara Rencana Simbolon. Untuk wilayah Kabupaten Toba. Misi pengurus PPRN yang baru akan meningkatkan sektor pariwisata di daerah Sibisa yang sudah ditetapkan sebagai pusat pariwisata super prioritas danau Toba oleh pemerintah pusat. Di mana wilayah ini menjadi tanah leluhur dari kederasi Nayarasaun yang mencakup empat marka yakni Sitorus, Sirait, Butar-Butar dan Mandurung. Ketua PPRN Kabupaten Toba Audi Marpi Sitorus mengatakan, selain meningkatkan pertanian dan peternakan, pihaknya akan memprioritaskan sektor pariwisata dengan membangun objek wisata budaya baru seperti museum, galeri, dan alun-alun tempat pertunjukkan seni Tortor Batak. Selain itu juga akan melakukan revitalisasi tambak dan tuguh Nayarasaun seluas 2 hektare lebih untuk tujuan pariwisata baru. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan ditetapkannya danau Toba ini sebagai destinasi pariwisata super prioritas, maka warga narasaun juga harus bisa mengambil peran dalam hal itu. Ada warisan nenek moyang narasaun yang sangat bernilai tinggi, yaitu tambak dan juga monumen Opung Raja Nayarasaun, Datu Pejel dan Opu Tatan Debata. Nah selama ini lokasi itu hanya digunakan tempat pejarah warga narasaun dan tidak ada mendatangkan nilai ekonomi bagi warga sekitar secara khusus narasaun. Dan kita berupaya untuk memugar monumen tersebut dan banyak lagi situs-situs narasaun di lokasi Sibisa. Nah masyarakat umum atau wisatawan akan tertarik untuk masuk ke lokasi makan tersebut. Pembangunan obyek wisata budaya baru ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Acon Sirait melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.